Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan channel saya, Api Syam Kali ini saya coba tampilkan bagaimana cara mencangkok pohon asam Untuk dijadikan sebagai bakal bonsai Baik teman, silakan ditonton videonya sampai selesai Dan jangan lupa di like dan di subscribe Salah satu karakter daripada pohon asam ini adalah kulit sangat tebal Oleh karena itu, untuk mengupas kulit pada bagian yang akan dicangkok Harus menggunakan pahat Jadi bisa digergaji dulu, kemudian dirapikan bekasnya ini Karena kalau menggunakan pisau agak-agak sulit Karena ketabalan kulitnya ini hampir sekitar 1 cm Setelah dipahat seperti ini Proses selanjutnya adalah mengeruk bagian yang telah dikupas kulitnya Supaya kambium yang masih tersisa bisa dihilangkan secara total Karena dikhawatirkan kalau masih ada kambium yang tersisa pada bagian yang telah dikupas ini Ini akan menghambat pertumbuhan akar Dan bahkan bisa terjadi tidak ada akar yang tumbuh Karena makanan ini masih bisa dapat dari batang bawah Karena itu betul-betul harus putus hubungan antara bagian atas yang telah dikupas dengan bagian bawah Supaya yang di atas ini akan cepat mencari makan dengan cara tumbuh akar Nah proses selanjutnya setelah ini adalah dengan pemberian perangsang akar Nah kali ini saya menggunakan groton Ya jadi kita olesi pada bagian luka atau bekas sayatan bagian atas ini Diupayakan agak tebal Ya jadi saya perhatikan caranya Nah kebetulan ini yang sudah saya campur ini agak-agak kental Ya tinggal dioleskan Pada bagian luka dari cangkokan Diupayakan kena semua Nah setelah semuanya kena Ini kita biarkan sekitar 2 atau 3 jam Sampai obat perangsang ini betul-betul sudah meresap secara penuh ke dalam bekas potongan Atau kambium yang telah dipotongin Nah barulah kemudian dibungkus dengan menggunakan plastik Nah kalau saya pribadi selalu menggunakan plastik Supaya saya bisa mengontrol bagaimana pertumbuhan akarnya Nah jadi plastik yang bening Nah kemudian media yang saya gunakan untuk Di sini adalah menggunakan pasir Ditambah dengan Kompos Ya kalau tidak ada kompos tidak masalah Ya tapi yang wajib ada adalah pasir dengan tanah humus Ya demikianlah prosesnya sampai selesai Insya Allah nantinya pada saat Sudah siap untuk dipindahkan tinggal dipotong Nah kebetulan karakter dari Tangkai asam ini saya lihat Lumayan bagus Ada bagian yang mati Ini nanti bisa dijadikan sebagai Jin Kemudian ada cabang-cabang Yang di bawah ini yang masih sangat segar Nah inilah nanti yang kita bisa jadikan Untuk batang utama Nah demikianlah teman Proses mencangkok daripada pohon asam Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih